Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru ya Baik PTKK Maupun PNS Tentu saja semoga dalam Gadaan sehat walafiat tetap semangat Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Dan semoga sukses selalu Selalu meningkatkan Kinerjanya untuk Pelayanan publik dan masyarakat Baik Bapak Ibu Pada video kali ini saya hadir Untuk menyampaikan Kabar gembira Untuk para Guru Para guru PTK maupun PNS Yang belum Sertifikasi Disini Mengabarkan bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiemakarim Siapkan Uang 250 ribu Per bulan ya Untuk Guru PTKK Maupun PNS ya Yang belum Bersertifikasi Nah mari kita simak Apa Info yang selengkapnya Dan seperti apa Persaratannya Mari kita simak bersama Puji Puji syukur Nadiemakarim Siapkan uang 250 ribu Per bulan Untuk guru PTKK Dengan syarat Sebagai berikut ya Nah ini untuk Syarat-syaratnya Seperti apa Mendapatkan uang 250 ribu ya Per bulan Ini adalah Tambahan Mari kita simak Syaratnya Dari klik pendidikan Artikel ini ya Video ini menjelaskan Pemberian uang 250 ribu Kepada Per bulan ya Kepada guru PTKK Di daerah Guru PTKK Di daerah Khususnya yang Belum mempunyai Sertifikat pendidik Berkesempatan untuk Mendapatkan uang Tambahan 250 ribu Itu dari Menteri Pendidikan Dari Kemendikbud Ristek Nadiemakarim Selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbud Ristek Akan memberikan Uang tambahan Ini kepada guru PTKK Yang memenuhi Kriteria tertentu Dalam Permendikbud Ristek Nomor 45 Tahun 2020 Setiap Bulan Para guru PTKK Yang belum memiliki Sertifikat pendidik Akan menerima Tambahan Penghasilan Sebesar 250 ribu Rupiah Per bulan Hal ini Tentu menjadi Berita yang Mengemerakan Bagi para Guru PTKK Di daerah Namun Sepertinya Hal Kebijakan lain Terhadap Sarat-sarat Yang harus Dipenuhi Oleh guru PTKK Agar layak Mendapatkan Uang tambahan Ini Para guru PTKK Yang berhak Menerima Uang tambahan Sebesar 250 ribu Per bulan Haruslah Haruslah Ini persyaratannya Memiliki Status Sebagai Guru ASN Di daerah Binaan oleh Kementerian ASN Itu bisa PNS Maupun PTKK Yang B Mengajar Di sekolah Yang tercatat Pada Dapodik Jadi mengajarnya Itu di Sekolah Yang terdaftar Di Dapodik C Belum memiliki Sertifikat pendidik Artinya Belum Sertifikasi Belum melalui Atau ikut PPG Yang keempat Memiliki Kualifikasi Akademik Yang paling rendah Itu S1 Atau D4 Kemudian Memiliki NUPTK Ini harus Dimiliki Bapak Ibu Kemudian Melaksanakan Tugas mengajar Atau membimbing Siswa di sekolah Memang Nyata-nyata Bapak Ibu Memang Sudah Sedang Melaksanakan Bukan Lagi Juti Yang Ke Kelapan Berikutnya Memenuhi Beban kerja Dan Kesembilan Terdaftar Aktif Pada Dapodik Nah Bagi Guru P3K Atau ASN Memenuhi Kriteria Di atas Pembayaran Akan dilakukan Setiap 3 bulan Dalam Satu tahun Anggaran Jadi Tambahannya Seperti Sertifikasi Itu 3 bulan Sekali Tapi Sertifikasi Itu Mengikuti Gaji Poco Kalau Ini Syukur Mendapatkan 250.000 Per bulan Berarti Kali 3 Itu Dapat 750.000 Ini Bagi Yang Belum Sertifikasi Uang Tambahan Ini Akan Disalarukan Oleh Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kemenangannya Namun Penting Untuk Dicatat Bahwa Pemerintah Daerah Berhak Menghentikan Pembayarannya Uang Tambahan Ini Jika Terjadi Hal-hal Sebagai Berikut Nah Tunjangan 250.000 Dari Kemendik Butristek Ini Untuk Guru-guru Yang Belum Bersertifikasi Tetapi Statusnya ASN P3K Maupun PNS Ini Juga Akan Dicabut Tunjangan 250.000 Perbulannya Ini Jika Satu Meninggal Dunia Dua Mencapai Batas Usia Pensiun Tiga Melaksanakan Cuti Sakit Melebihi Dari 6 Bulan Empat Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri Kemudian Dipidana Penjara Dan Mendapat Tugas Belajar Dan Atau Bukan Sebagai Pejabat Fungsional Guru ASN Lagi Demikian Kabar Gembira Mengenai Pemberian Uang Tambahan 250.000 Perbulan Untuk Guru PTKK Maupun PNS Yang Belum Bersertifikasi Sebagaimana Dikutip Dari Permendikbud Ristek Nomor 45 Tahun 2023 Pada Rabu 27 Maret Semoga Ini Bisa Menambah Tambahan Penghasilan Untuk Para Guru Yang Belum Bersertifikasi Sehingga Akan Ada Tambahan Tetapi Tetap Semangat Untuk Bisa Mengikuti Sertifikasi Terima kasih Bapak Ibu Telah Menyimak Video ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share video ini Ke Grup WLA Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh